di jemur ternyata sudah ada transmat teman-teman ya ini ada track yang tidak sabar ini teman-teman ya disini terhitung banyak pertigaan ya teman-teman ya sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim ingin kali ini saya sudah menyelesaikan beberapa kegiatan di Kabupaten Jember dan sekarang saatnya untuk pulang ini teman-teman ya tadi barusan keluar dari lokasi Hotel Bintang Malia dan sekarang kita sudah berada di Jalan Nasional 3 ya jurusan ke Malang jadi Alhamdulillah saat ini sekitaran pukul 10 ya tadi pagi beberapa hal saya selesaikan dengan pihak terkait dan sekarang sudah beres semuanya dan sekarang boleh pulang artinya kita melakukan perjalanan pulang teman-teman ini kita berada di ruas jalan menuju ke Malang suasana yang seperti ini ya ya kalau kondisi jalan teman-teman disini merupakan jalan yang sangat halus ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa menikmati perjalanan itu dengan sangat nyaman ya ini adalah di sekitar Hotel Ardi Chandra ya Hotel Ardi Chandra Reddorf Jember jalannya cukup luas ini yaitu terdiri dari tiga jalur tiga jalur kanan dan tiga jalur kiri walaupun nanti suasana jalannya tentunya pasti akan menyempit di beberapa titik ya teman-teman suasana pagi ini cukup cerah teman-teman sehingga gambar kamera insya Allah terpantau sangat bagus ya karena saya menggunakan kamera GoPro ya GoPro itu adalah ya cukup lumayan bagus untuk merekam perjalanan-perjalanan seperti ini walaupun sensornya itu masih kecil ya sensornya itu sekitar 1 inch kalau nggak salah dimana memerlukan cahaya yang cukup terang ketika pengambilan gambar apalagi ketika menggunakan mobil ini kan sedikit ada peredupan ya karena pasti kaca mobil itu diberikan kaca film ya dan saya mengambilnya adalah dari dalam mobil tidak mungkin saya mengambil atau memasang GoPro nya di luar mobil sangat berbahaya artinya eman-eman teman-teman ya sayang gitu ya nah ini ada sedikit perbaikan ini di tengah jalan ini teman-teman di depannya dealer Toyota ya yang ada di Jember ini disini terhitung banyak pertigaan ya teman-teman ya sehingga nah kita harus seringkali bersabar ketika mendapatkan lampu merah tapi lampu merahnya tidak lama teman-teman ya karena saya melihatnya khususnya untuk jam sekian ini di Jember ini tidak terlalu sibuk sebenarnya jam sekian ini ya di Jember ternyata sudah ada Transmat teman-teman ya ini sebelah kiri kita itu adalah Transmat Kabupaten Jember ya sementara di sebelah kanan itu ada McDonald juga ada restoran Nirwana ya itu yang terpantau disini ya ya suasana kota Jember cukup nyaman teman-teman ya artinya cukup asri di jalanannya seperti ini di bagian tengah ini ada tanaman bujuk merah ini ya namanya tanaman bujuk merah yang ditanam di sepanjang jalan tengah kota ini kemudian disini juga ada beberapa masjid yang besar ya yang bisa teman-teman gunakan untuk sholat dan juga sekilas informasi teman-teman bahwa Kabupaten Jember ini adalah kabupaten yang letaknya itu di pertengahan ya artinya di pesisir di pertengahan dan pesisir selatan jadi pesisir selatan Kabupaten Jember ini adalah sama dengan Malang ya itu adalah pantai selatan teman-teman sehingga destinasi wisatanya tentunya adalah destinasi wisata pantai itu yang paling menjadi andalan di Kabupaten Jember dimana disana ada banyak pantai teman-teman ya salah satunya adalah pantai Watuulo ya mungkin yang sudah lama sekali dibuka itu adalah pantai Watuulo terus kemudian ada pantai Puger teman-teman kemarin kebetulan ada kegiatan di kecamatan Puger ya khususnya Puger Kulon dan di pantai Puger Kulon ini adalah eh di pantai Puger ini kita bisa berbelanja ikan ya karena disana adalah tempat pelelangan ikan juga seperti di Sedang Biru terus kemudian kita juga bisa menyeberang teman-teman yaitu ke Pulau Nusa Barung dimana Pulau Nusa Barung ini merupakan salah satu pulau taman nasional ya artinya disana untuk berburu hewan-hewan yang ada disana itu sudah mulai dilarang terutama Rusa ya yang sekarang sudah mulai sedikit populasinya itu sudah mulai dilarang di Pulau Barung cuman kemarin saya tidak ke Pulau Barung teman-teman ya karena waktu saya berkunjung sangat sempit dan diinformasikan pula kalau Pulau Nusa Barung ini perjalanannya menggunakan perahu itu sekitar satu jam menggunakan perahu saya kurang tahu kemarin namanya perahu apa ya teman-teman ya perahu yang perahu kecil ya tetapi pinggirnya itu ada semacam batang untuk penyangga supaya tidak roboh ke kanan atau ke kiri ya ya namanya perahu uduk atau perahu apa itu yang bunyinya uduk-uduk itu teman-teman ya dan disana karena pantai selatan teman-teman itu apa namanya ombaknya tentu saja terkadang sangat besar teman-teman dan ada informasi bahwa disana juga walaupun sering dikunjungi oleh para penghobi mancing ya atau para mancing mania karena disana lokasinya sangat mudah sekali strike ya sering pemancing kesana tetapi tidak jarang juga atau cukup sering terjadi kecelakaan ketika menyeberang kesana teman-teman itu informasi yang saya dapat ya dan disana ada salah satu tempat ya tempat bertemunya apa namanya gelombang besar ya namanya itu istilahkan pelawangan ya pelawangan itu adalah pintu seperti itu perpintuan pelawangan tempat pintu pintu masuknya gelombang besar jadi disana itu harus handal ya pengemudi perahunya itu harus handal ya jadi tidak bisa sembarangan sehingga bisa melewati pelawangan tersebut juga melihat kondisi ombaknya ketika ombaknya besar tentunya dilihat tidak disarankan kesana seperti itu ini di tadi ya masalah pantai puker ini tadi ada nusa barung teman-teman nah kemudian yang berikutnya itu adalah pantai-pantai yang lain yaitu pantai payangan pantai papuma dan sebagainya itu yang ada disana dan kemudian ada juga disini teman-teman selain pantai wisata yang paling utama juga dan banyak dikunjungi disini karena disini tergolong panas ya walaupun kita lihat ini di kiri kanan ini ternyata masih ada hutan jati dan hutan mahoni ini ya di kanan kiri kita ini tetapi Jember itu merupakan kota yang cukup panas ya cukup panas kalau dibandingkan Malang itu ketinggiannya 540 kalau di Jember ini kalau apalagi di kota ini saya kurang tahu gak jelas ini saya belum melihat di Google ya jadi ketinggiannya mungkin sekitar ya 100 atau 150 gitu mungkin teman-teman jadi cukup panas teman-teman disini ya apalagi sekarang tahun 2023 ini kan diinfokan ada fenomena El Nino ya dimana terjadi gelombang panas yang juga imbasnya tentu kita juga rasakan seperti itu jadi disini tadi selain pantai ya itu banyak wisata yang tersebar di titik-titik dekat kota ya di titik-titik dekat kota ya tidak jauh ya antara 5 kilo sampai 15 kilo dari kota lah tersebar di beberapa tempat gitu banyak water bomb teman-teman yang bisa digunakan untuk wisata keluarga sambil mendinginkan suasana gitu ya menikmati suasana sambil mandi ya artinya supaya suasananya tidak terlalu panasnya ini kita ada di lewat di depannya SMKN Negeri 5 Jember tadi itu tadi teman-teman ya oke ada penyeberang jalan kita harus tetap memberinya jalan teman-teman ya ya itu tadi sekilas tentang kota Jember ya nah dari Jember ini kalau ke arah timur bisa langsung ke arah Banyuwangi ya kalau ke arah barat itu bisa juga ke arah Bondowoso ya tapi sekarang kita ini menuju ke arah Surabaya sebenarnya ini yaitu menuju ke utara nanti kita akan masuk di tol Propolingo ya pintu masuk tol Propolingo Timur ya tadi sedikit trouble teman-teman tiba-tiba kameranya mati sendiri kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman jadi ini adalah di sekitar wilayah depannya terminal ya terminal Tawang Alun Jember jadi kalau teman-teman menggunakan bis itu juga bisa ya baik dari Surabaya maupun dari Malang itu bisa menggunakan transportasi umum bis biasanya ya bisa memilih yang ekonomi maupun yang patas itu ke kota Jember ya saya kurang tahu ini teman-teman teman-teman mungkin bisa bantu komen ya yang hobi traveling kemana-mana jadi GoPro itu kadang-kadang baterainya masih banyak ya memorinya juga masih banyak tetapi tiba-tiba mati sendiri teman-teman jadi seringkali saya mengalami kejadian itu teman-teman mungkin teman-teman yang ada pengalaman bisa memberikan masukan ya kadang-kadang saya nggak kontrol apakah kamera itu hidup atau tidak tetapi tetap saya lanjutkan nge-vlog seperti itu ternyata tiba-tiba berhenti sendiri saya nggak tahu ya teman-teman apakah mungkin panas ataukah mungkin apa yang terjadi teman-teman itu silahkan dipantu komen ya teman-teman supaya saya juga bisa mengevaluasi seperti itu nah untuk perjalanan dari dan ke kota Jember teman-teman ya ini juga terjadi ke Banyuwangi ke situ Pondo kalau dari arah Surabaya yang tidak melewati tol ya ini kita akan seringkali mendapatkan kejadian seperti ini teman-teman ya jadi kita berada di belakang track besar ya apakah itu track kontainer atau track biasa ataupun track pengangkut bahan-pangan ya tetapi ketika sudah berada di belakang track tersebut maka seringkali kita seperti ini ya sepur-sepuran seperti itu artinya kita mau menyalip itu dari depan ada mobil atau sepeda dan seringkali nanti teman-teman akan lihat ya jalannya ini masih di daerah kota ini teman-teman jadi jalannya relatif lebar ini ya tetapi kalau nanti sudah di jalan yang bukan di area perkotaan ini nanti jalannya akan sedikit menyempit teman-teman dan bahkan menurut saya sangat sempit ya apalagi kalau teman-teman nanti lewatnya itu adalah lewat jalan pintas atau jalan tembus seperti itu yang jalannya itu ketika ada motor saja dari depan itu kita sudah tidak bisa nyalip teman-teman artinya sangat ragu untuk nyalip ini pas atau kurang jalannya ini seperti itu ya ini ada track yang tidak sabar ini teman-teman ya yang apa namanya menyalip kita ini teman-teman ya di depan itu ada apa namanya lampu merah juga tapi yang lurus ini diharapkan bisa terus ya ini ya pertikaan ini rupanya dimana ini adalah yang kejurusan lumajang sebenarnya ini teman-teman jadi kalau ke Jember itu dari Propolinggo ya itu nanti kita akan memasuki wilayah Kabupaten Lumajang teman-teman dan ketika memasuki wilayah Kabupaten Lumajang ini nanti apa namanya kita keluar lagi masuk baru masuk di wilayah Kabupaten Jember jadi Propolinggo masuk Lumajang baru Kabupaten Jember ya sekarang kita berada di depan public park artinya semacam tempat untuk berkumpul masyarakat gitu semacam lapangan gitu tapi diatur sedemikian rupa sehingga enak untuk digunakan untuk bersantai yaitu di depan Rambi Puji ya yaitu Taman Bermain Rambi Puji atau istilahnya apa tadi PAK Taman ya Taman Rambi Puji ya semacam alun-alun lah seperti itu teman-teman tapi Rambi Puji itu adalah termasuk salah satu kecamatan ya artinya bukan alun-alun Kabupaten teman-teman tapi alun-alun kecamatan dan itu jarang dipunyai oleh kecamatan-kecamatan yang lain ya tidak semua kecamatan mempunyai alun-alun tapi yang kita lewati tadi adalah alun-alun Rambi Puji alun-alun kecamatan Rambi Puji ya di depan itu kita akan ke arah pelok kanan ya sementara di depan juga ada pertigaan kalau kita pelok kiri ini adalah ke arah kecamatan Balung ya artinya ketika kita memilih di kecamatan Balung ini sebenarnya kita bisa lewat Malang kalau nggak salah ya jadi kita bisa lewat Malang apa namanya tembusnya nanti di sekitar mana ya sekitar lewat Kepanjen lah lewat Kepanjen lah lewat Turen Kepanjen dan kemudian baru Lawang ya tapi kita akan lewat tol teman-teman jadi tidak tidak mengikuti jalan yang lewat Malang seperti ini teman-teman jadi kurang tahu ini yang diangkut apa ini ya cukup berat sudah sepertinya angkutannya ini sehingga memang track itu tidak bisa berjalan dengan cepat ya karena beratnya karena beratnya muatan yang dibawa oleh track tersebut ya namun apabila tidak ada track teman-teman maka jalanan kelihatan sepi ini teman-teman jadi yang membuat rame itu adalah track besarnya karena dia menghambat jalan istilahnya jawanya itu nyumpet gitu teman-teman ya jadi beginilah teman-teman kondisi jalanan ketika kita menuju Propolingo dari Jember ini ini juga jurusan lumah jang teman-teman jalanan lumayan besar ya disini ya cukup lah ya tapi ya ini kalau ada track maka kita sepur-sepuran sabar sepur-sepuran menikmati suasana yang ada teman-teman teman-teman ya berhenti tengok kiri kanan sebelum melintas rel cukup unik ini teman-teman pengumuman ini dipasang ya karena sudah sudah ada palang pintu kalau palang pintu dibuka masa kita harus tengah kiri kanan lagi cukup lucu ya teman-teman ya disini juga banyak ini teman-teman seperti sebelah kanan itu kalau kelihatan teman-teman ya itu ada bangunan yang terbuat dari bambu bangunan yang terbuat dari bambu yang cukup tinggi ya itu adalah tempat penyimpanan tembakau ini sebenarnya teman-teman karena Jember ini merupakan wilayah penghasil tembakau jadi banyak perusahaan rokok yang memang mengambil tembakau atau bahan baku rokok yang disini di Kabupaten Jember ini dan banyak petani tembakau yang memanfaatkan peluang tersebut karena tembakau ini memang harus ditanam pada lokasi yang cukup panas teman-teman sehingga aromanya itu bisa keluar bila ditanam di daerah dingin maka aromanya tidak seberapa keluar ya teman-teman jam segini ternyata kondisi jalannya cukup sepi ya ya lumayan sepilah jam segini ini walaupun di beberapa tempat juga sedang musim panen tebu ya kalau enggak salah ini karena beberapa tempat kemarin saya lihat tebunya sudah sangat tua jalannya jalannya halus teman-teman tidak berlubang ya dan nanti di beberapa titik sepanjang perjalanan kita akan sering menemui orang yang bawa bendera merah di tengah teman-teman itu adalah orang yang sedang meminta sodakoh atau infak kita dalam rangka pembangunan masjid ya seperti ini teman-teman kita lewati bismillahirrahmanirrahim jika tidak dekat dengan track besar maka jalannya akan terasa sepi seperti ini teman-teman ya di belah kanan saya ini sepertinya gudang teman-teman mungkin gudang tembakau ya ya di sini juga komplek persawan atau tempat budidaya padi juga masih cukup luas ini di Kabupaten Jember ini cuman berhati-hatinya teman-teman kalau di sini adalah di tengah tidak ada pembatas jalan ya teman-teman jadi berarti dengan penyeberang jalan itu baik yang dari arah searah kita maupun yang dari pinggir jalan ya tepi jalan itu bisa masuk kapanpun untuk menyeberang sehingga perlu lebih waspada dan berhati-hati walaupun di beberapa titik ini terlihat ada beberapa jalan yang kurang rata ya namun pada dasarnya secara umum jalan cukup bagus teman-teman kurang ratanya itu adalah disebabkan karena pernah berlubang dan kemudian ditambal sehingga dengan mobil yang cukup kencang itu biasanya kita akan merasakan guncangan gitu dan di kanan kiri jalan ini sudah banyak dipasang foto caleg ini ya kelihatannya kita kasih jalan aja teman-teman untuk tractor ini mungkin karena mereka harus cepat sampai makanya dia mengambil resiko ya kadang-kadang menyalip dengan memakan jalan yang di sebelah kanan ya sekarang ini saya berada di sekitar gamberejo apa ini namanya ya ya berada di belakang base teman-teman ya base ini juga cukup lebar dan dari sebelah kanan juga cukup padet sehingga di belakang saya ini terdapat mengular ya ngulo mengular karena tidak bisa nyalip disini teman-teman yang cukup rame disini dan ada apa namanya pertigaan juga ya oke kita akan coba lewat ini teman-teman ya begini teman-teman jadi teman-teman yang yang hobi nyetir ya ataupun traveler-traveler yang lain ya itu sebaiknya memang berhati-hati teman-teman ya kita harus benar-benar mempertimbangkan keselamatan diri kita dan orang lain ya teman-teman nah memang kita kadang-kadang ada kejar target harus sampai dan lain sebagainya tapi jangan sampai membahayakan diri dan membahayakan orang lain jadi sebaiknya kita spend waktu yang lebih lama artinya ketika kita ada kebutuhan harus sampai di tempat tertentu selama 3 jam misalkan maka kita spare waktu ya katakan 4 jam atau 5 jam itu lebih bagus teman-teman karena kita apa namanya kondisi jalan ini kan tidak menentu ya kalau sekarang kita memang bisa melihat di Google ya bisa 3 jam bisa 1 jam tapi sepanjang pengalaman saya yang saya mengemudinya itu juga tidak cascus semua dimasukin gitu ya itu pengalaman saya juga lebih dari itu waktunya dari yang disampaikan oleh Google karena keadaan lalu lintas ini juga pasti berkembang teman-teman Google misalkan menilai saat pagi tadi ya waktu kita berangkat tetapi di perjalanan ini tentunya kondisi jalan akan sedikit berubah seperti itu sedikit berubah kita melihat kondisi yang memang tidak bisa diprediksi akan benar 100% seperti itu ya kalau memang lebih sepi ya Alhamdulillah ya tapi kalau lebih rame ya memang seperti itulah kondisi jalanan kita harus memang bersabar teman-teman ya dan semoga kita semua ya penggemar jalan ini juga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan teman-teman semoga dijauhkan dari balak tertabrak dan lain sebagainya semoga dijauhkan teman-teman dan disini juga sering ada ini ya teman-teman karena disini juga banyak peternak ya banyak peternak ya sehingga banyak motor itu yang memikul rumput teman-teman ya rumput kolonjono itu teman-teman kalau tahu rumput yang panjang-panjang itu yang sehingga badan rumput itu pun sepanjang badan mobil sebenarnya selebar badan mobil dan itu perlu kita waspadai juga teman-teman ya artinya kalau kita senggol rumputnya pun kemungkinan besar pemotornya juga akan ikut ter jatuh teman-teman nah kita ini di samping kanan saya ini kebun karet ini kayaknya teman-teman ini perkebunan karet yang diambil getahnya untuk karet-karet industri ya untuk karet-karet industri ya pakaban seal dan karet-karet yang lain ya ya kita coba salib lagi teman-teman Bismillahirrohmanirrohim mulai 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 jadi hati-hati seperti itu tadi teman-teman ya jadi kita menyalip tapi ternyata di depan kita mau menyalip motor jadinya wah kita agak lebih ke kanan lagi tadi itu jadi hati-hati sekali lagi teman-teman dan semoga selalu ya sebelum kita berangkat untuk nyetir kita harus selalu berdoa teman-teman karena kita harus selalu memohon pertolongan Tuhan yang maizya Allah subhanahu wa ta'ala ya supaya melindungi kita ya karena nanti ketika kita sudah hati-hati ada orang lain yang tidak hati-hati akhirnya juga menimpa kita seperti anak sekolah itu biasanya teman-teman kadang-kadang lupa rating ya lupa memberikan lampu sen tiba-tiba ke kanan seperti itu yang akhirnya apa membahayakan kita dan membahayakan dirinya sendiri seperti itu jadi kita memang harus waspada selain berhati-hati juga waspada nah setelah jauh sepi kita akan ketemu lagi teman-teman dengan di depan itu yaitu trek besar yang membuat kita harus bersabar lagi untuk menunggu di belakangnya ya itu sepertinya muatannya adalah muatan koral ya koral itu adalah batu-batu kecil yang digunakan untuk bangunan untuk pengecoran nah di sini ternyata di sepanjang perjalanan tadi masih banyak hutan ya hutan jati hutan mauni hutan karet ya masih suasananya nyaman gitu ya kalau melihat peponen yang masih tinggi yang tinggi-tinggi seperti ini ya sebagai seorang muslim saya mengingatkan ini kita sampai di tanggul ya smpn2 tanggul ini ini adalah masih kota Jember tapi yang masih kabupaten Jember maksud saya tapi yang sebelah barat ya sebelah barat utara ini sebentar lagi kita akan memasuki wilayah lumajang ya ya teman-teman sekedar informasi bahwa bagi teman-teman atau saudara-saudara yang muslim ya ya tidak ada salahnya kita saling mengingatkan ya ketika teman-teman ini nanti sambil melakukan perjalanan tidak ada salahnya ketika teman-teman melakukan perjalanan ini melakukan zikir ya ini kita di versek tanggul melakukan zikir minimal teman-teman itu ya untuk teman-teman untuk diri saya sendiri nih ya minimal mengucapkan istighfar ataupun mensucikan Allah subhanallah wa bihamdi karena subhanallah wa bihamdi itu adalah salah satu ucapan yang sangat mudah untuk diucapkan lidah Indonesia ya sangat mudah kita mengucapkannya itu ringan di lidah tetapi disebutkan bahwa ucapan itu adalah berat ditimbangan akhirat tidak perlu biaya yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi itu tidak perlu biaya sama sekali kita sudah diberikan kenikmatan suara kita sudah diberikan kenikmatan bernapas teman-teman untuk mengeluarkan suara ini subhanallah itu wa bihamdi subhanallah wa bihamdi itu adalah ucapan yang sangat sangat mudah tetapi itu nantinya akan memperberat dibangan kita di akhirat mungkin kalau kita melakukan sotakoh masih kita perlu uang teman-teman tidak semua kita itu selalu mempunyai uang tidak semua kita selalu mempunyai uang tetapi kalau subhanallah wa bihamdi ya itu luar biasa mudahnya dan dicamin pahalanya juga sangat besar teman-teman ya pahalanya sangat jadi jadi sambil teman-teman menunggu waktu ya ngetut nondik burini truk itu bisa berfikir teman-teman ya mohon maaf saya mengingatkan ini teman-teman sama muslim ya kita ini kembali berada di tengah kota kejamatan Tanggul kejamatan Tanggul di sana tadi ada alun-alun juga teman-teman sama dengan di Rambi Puji tadi jadi ada alun-alun atau ya semacam lapangan gitu yang digunakan untuk tempat berkumpul warga atau taman gitu ya yang berada di kejamatan Tanggul baru kita ini jadi jalan yang kita lewati ini adalah jalan satu arah ini teman-teman kalau yang arah sebaliknya itu tidak lewat sini tapi lewat yang jalan sebelah dan di depan ini mulai dua arah lagi teman-teman ya ini ada pak tentara yang hobi burung ini teman-teman saya saya juga hobi burung sebelumnya teman-teman tapi karena sering keluar dan kesibukan bekerja jadinya burungnya tidak seberapa terawat teman-teman bahkan murai saya yang terakhir itu mati teman-teman mungkin istri saya lupa memberi makan atau apa atau mungkin makan walang sangit yang tiba-tiba kelenger sakit dan besoknya mati wih berbahaya jadi memang ya kita kasih jalan aja yang ingin cepat teman-teman ya kita juga ingin cepat ini sebenarnya teman-teman tapi ya sudah lah gak apa-apa JGS jalan-jalan santai yang penting aman dan selamat sampai di rumah insyaallah wah di depan itu plat mobilnya cukup unik gitu ya teman-teman ya silahkan dilihat teman-teman itu Pirdah jadi nomernya P111 RDA wah unik sekali teman-teman ini mobilnya ini kok pakai lampu 2 ternyata mau belok ini waduh mengacaukan saja pandangan orang ini ini bisa kita salib ini teman-teman Bismillahirrohmanirrohim ya kalau sudah tidak ada track ini Alhamdulillah ya Allah jalan yang lapang jalan lapang ini malah harus semakin waspada teman-teman ya karena jika kita melakukan di jalan sepi biasanya kecepatan yang tinggi sementara ada orang lain nanti yang di pinggir kanan kiri ini nanti bisa melintas sewaktu-waktu jadi kita tetap harus waspada gitu Bismillah Ya Allah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim ya kita sudah ada di jembatan ini teman-teman tidak tahu jembatan apa ini warnanya kuning teman-teman bagi teman-teman yang tahu mungkin bisa di kasih tahu ya jembatan apa ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih